KPP BC Tipe Pratama, Kantor POS Pasar Baru, melakukan pemeriksaan kepabeanan atas barang kiriman dari luar negeri yang dikirim melalui PT POS Indonesia. Petugas Bia Cukai diberi kewenangan untuk menetapkan nilai pabean atas kiriman dari luar negeri yang dikirim melalui barang kiriman. Ada warga negara asing yang datang atas surat konfirmasi yang kami kirimkan ke warga negara asing tersebut. Terima kasih. Do you have any invoice for your ticket? In a voice? No, because I can't get it. I can't. There is an address in my name in package. They have my ID card. Do you buy the package or send by your? No, no, no. Send by my family. Oh, I'm a family. Yeah, yeah. So, what about this problem? The problem is you need your invoice? In a voice? Yes, in a voice. But it is not, I'm not buying. I was sent by family. A family sent it to me. WNA tersebut menyatakan bahwa itu adalah kiriman dari keluarganya. Akhirnya kita periksa untuk melihat kewajaran dari nilai kiriman tersebut. You must pay tax if you send your packet for Malcolm. Okay, so, but I have to know how much is it? First. You have to check it, yeah? Okay, so, go on. Because I want to take it today, yeah? Because I'm especially for today in Jakarta, I'm not living here. Yeah. Tadi ada datang tamu di Jakarta. Dia ada kiriman sepatu, alat pancing, sama itu tadi microwave. Nah, dia bilang itu kiriman dari saudaranya. Sebagai biaya cukai, kita harus ngecek dulu barangnya. Sebagai penetapan pajaknya. Dan biaya masuknya, apakah memang barang baru atau enggak. Kalau memang dia tidak ada regulensi harga dari harga, karena itu merupakan barang kiriman, maka kita akan melakukan pengecekan ke lantai satu. Untuk barang yang memiliki nilai di atas 50 USD, maka barang tersebut merupakan obyek penggunaan biaya masuk dan penghutan dalam rangka impor. Tetapi jika nilai barang tersebut di bawah 50 USD, maka barang tersebut bukan merupakan obyek penghutan biaya masuk dan penghutan dalam rangka impor. Ini alat pancingnya itu? Paket tersebut ditetapkan di bawah 50 USD, dan mendapatkan pengebatan biaya masuk pajak dalam rangka impor. Oke, dan saya harus bayar sesuatu atau tidak? Tidak, tidak, tidak. Oke, jadi, P1? P1? Ya. Selanjutnya adalah Q. Selanjutnya adalah Q. Terima kasih banyak. Jangan lupa. Bye. Jangan lupa. Sebenarnya itu bukan kosmetik, Cuman ini kaya buat masking. Ini bisa lengket begini, bisa dicabut. Cuman ini bentuknya kaya kutek. Kira kutek kalau. Kemudian ada pengguna jasa yang datang atas surat konfirmasi yang kami kirimkan untuk mengklarifikasi atas persyaratan impor untuk barang kiriman berupa kosmetik. Jenisnya juga jenis kosmetik sih, jenis barang jenis kosmetik. Ini kenapa ditubuhin? Bukan kosmetik, Pak, ya. Buat masing. Kayak buat masking gitu loh, buat gambar-gambar. Cuma dia bentuknya kayak kutek. Pikir kutek, kayak tip-tek aja kan bentuknya kan kayak gitu kan. Kayak kutek. Baunya juga beda. Nih, ini beda, masking. Ini? Bentuk? Buat gambar, kayak nanti dia bisa dicabut gini loh. Kalau leperin bisa dipilkan. Barang-barangnya sini sih. Coba saya lihat. Coba deh, wanginya aja beda. Kutek ke wanginya. Caput, gua tak pahit di sudut. Buat masking, misalnya biar nggak, apa sih, misalnya mau bikin kotak nih. Terus biar nggak beleberan gitu ya, pinggirnya begini. Misalnya kita mau warnain ini. Misalnya mau warnain ini nih ya. Ini masking ininya loh, kita mau warnain tengahnya. Gitu, Pak. Ini tempat putek. Ini kalau misalnya di uraian-pemiksa bareng itu kan ini tempat sebuah kategori kosmetik. Jadi ini seorang pemiksaan. Ini pembeng kosmetik kok. Iya. Kalau uraian-pemiksaannya kalau di uraian-pemiksa bareng, itu uraian-pemiksa bareng, itu uraian-pemiksa bareng kosmetik. Kenapa bisa begitu? Ini kan untuk kosmetik. Ya, ini doang sih buktinya tuh, gimana juga nih. Merknya pun kita bisa mengetahui. Di uraian-pemiksa barengnya itu udah, kalau misalnya itu untuk cek hukum, kalaupun untuk cek gambar itu kan tidak sebeda. Ini bukan merk, cek lho, Pak. Ya, tapi bukan merk ini juga. Buat ini, buat art and craft gitu lho, kayak prakaria. Jadi gimana? Ya, sebenarnya untuk naraman seperti ini dan kategori kosmetik, itu menutupkan inginir kosmetik dan ibadah POM. Terus nggak ada gimana? Dari ibadah POM sendiri, sudah menembau, sebenarnya ini per KAB POM ini nomor 23 juta dan ke-13 ini, bahwa hanya inkomit pendaftar aja yang bisa. Menutup orang perorangan, lalu dipakai terima kos, juga mengimpor barang seperti ini, itu sudah tidak bisa lagi. Jadi? Dan hanya bisa dikembalikan lagi ke negara asal, dengan menurutku pendaftar juga sebiaya. Jadi kembalikan lah. Dalam hal ini, Badan POM tidak mengeluarkan izin untuk pemasukan kosmetik oleh perorangan, meskipun itu untuk penggunaan pribadi. Terima kasih telah menonton!